Muspan Hayadi, Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Muara Dua Kisam, Ogan Kombring Ulu Selatan, datangi Bauda Sumsel melaporkan seorang perempuan bernama Nika Ardila. Namun disini bukan sosok Nika Ardila penyanyi rock Indonesia yang terkenal di tahun 90an. Muspan Hayadi melalui kuasa hukumnya M. Padli menjelaskan Nika Ardila dilaporkan itu adalah mantan kawar keuangan Desa Sukaraja. Dia melaporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik di mana kliennya itu yang disebut mencairkan dana BLT tanpa sepengetahuan terlapor. M. Padli menjelaskan kliennya Muspan yang baru dilantik di pertengahan Juli 2024 ini sebagai Kepala Desa Sukaraja sementara terlapor merupakan bendahara kawar keuangan Desa Sukaraja dari KADES sebelumnya. Disebut dana BLT untuk warga Desa Sukaraja itu berlangsung pada pertengahan Oktober 2024 dan untuk 60 Kepala Keluarga di Desa. Atas dasar itulah Muspan Hayadi melaporkan N.A. ke Polda Sumsel di mana kasusnya ditangani unit 4 Subdit Kamnek di Reskrimum Polda Sumsel. Lebih lanjut Muspan Hayadi juga menyampaikan semenjadi lantik terlapor N.A. tidak pernah hadir di kantor Desa Sukaraja. Meski tak pernah menjalankan tugasnya sebagai kawar keuangan bendahara desa, terlapor N.A. masih tetap menerima gaji hingga Oktober 2024. Akibat pemberitaan itu Muspan Hayadi merasa dirinya cukup terganggu dalam menjalankan pemerintahan di Desa Sukaraja. Dengan pemberitaan-pemerintahan yang belum jelas seperti ini, apalagi pemberitaan yang diberikan oleh Dewan Negeri Santara Kudus itu ya, berkaitan masalah BLT, itu saya seperti yang biasa juga merasa sangat terganggu. Apalagi pemberitaan itu merangkali ya, keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, atau seorang keluarga saya, malu semua atas berpemberitaan ini, apalagi ini bukan dari saya saya, tapi Kauku Selatan yang mau dengan berpemberitaan ini. Nah, saya merasa sangat berunikan sekali dari sejati-jati. Bahwa faktanya tidak benar ya Pak? Maksudnya itu tidak benar ya. Apalagi saudara NA ini untuk hari ini, rekomendasi untuk dia, Bagi-bagi, sudah resmi di teletangani, sudah resmi. Sudah resmi di teletangani ya? Oke. Dan bukan tadi, seperti maktanya saja. Oke. Tapi sepanjang dia, apa namanya itu, ini teletangani, tapi hanya tetap ini, walaupun dia tidak punya pelaksanannya juga. Oke. Selama saya menjawabkan dari bulan 7 Juli sampai Oktober. Oktober, mereka tidak akan melakukan pelaksanannya. Oke. BLT itu kapan pencairannya, Kak? Kalau untuk pencairannya BLT itu di tanggal 14 Oktober ya, 2024. Itu dibagikan untuk 60 kepala keluarga. Kak, tadi kan disebut bahwa memang si telapor ini tidak pernah hadir, jadi kita mengganti. Itu kapan, Kak? Jadi, karena si bendahara yang lama ini bernama NA, NA ini tidak pernah hadir, sehingga Pak KD sendiri mengambil kebijakan untuk imutasi, Kak, ke perangkat desa lainnya. Dan saat ini sudah resmi dengan ada SK ya, Kak? Sudah ada. Kalau ada SK, sudah ada. Bahwa ada yang bercampusan kita tahu bahwa dia itu sudah dimutasi. Jadi, untuk menjalani roda pemerintah, tidak mungkin. Dangan BLT itu sendiri tanpa ada tanah tangan bendahara. Jadi, sudah ada bendahara yang baru. Dan bendahara yang lama itu mengetahui hal tersebut. Bagaimana mungkin mencarikan BLT, sementara bendahara yang sendiri tidak pernah hadir di kantor desa, atau di kegiatan di masyarakat tidak pernah muncul. Maka dengan itu, Kepala Desa sendiri melalui inisiatif untuk menjalankan pemerintahan desa ini tadi. Kapan nggak penggantian itu? Penggantian itu di bulan... Bulan Juli. Bulan Juli 2024. Artinya, tak lama dari Pak Kadis ini dilantik, karena Ibu itu, kita ambil bendahara baru lagi ya? Betul. Jadi, semenjak Pak Kadis sendiri dilantik, di bulan 7, bulan Juli 2024, bendahara ini tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir, tidak pernah kerja, sampai pun dengan hari ini. Tidak pernah hadir. Tapi, masih sampai dengan, apa namanya, SK itu keluar, berarti masih menerima gaji? Masih. Masih. Kalau itu menerima gaji, masih bendahara yang lama masih menerima gaji. Oh, jadi sekarang sudah dinantikkan. Nah, Kak, jadi hari ini juga, selain kita buat laporan, juga langsung ada pemeriksaan saksi ya? Betul sekali. Jadi, hari ini kita sudah ada beberapa, kita membawa saksikan. Sudah dipisah, tapi Alhamdulillah dikirim oleh poin yang terutupnya. Nanti untuk selanjutnya, biar biar polisi fonda lah, untuk mengembangkan penerbangan itu. Saksinya apa, Kak? Saksinya siapa saja? Kalau itu saksi, ada Pak Kadis sendiri, terus? Terutup lagi saksi yang lainnya. Jumlahnya? Saksi banget, ada nama Arwanca ya. Jumlahnya berapa, Kak? Saksi yang? Saksi yang ke hari ini dua dulu. Oh, dua dulu. Itu kita memberi keterangan terkait apa, Pak? Terkait ini, pemberitaan itu. Oh, pemberitaan itu. Karena pengawal saksi ini tahu bahwa adanya berita yang memberikan tentang TADES tentang agar percayaan di ILKIP tersebut. Oh, pemberitaan itu. Oke. Kita menyebutkan sensual adetik di melaporkan.